selamat menikmati selamat menikmati oke tunggu saja ya sekarang kita akan segera ngobrol dengan seseorang yang sudah saya kenal lama dan sekarang baru ketemu seorang pendidik ada di SD yang ada di Talmud penasaran kan? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati suasana di sekolah ruangannya mantap punya kemudian juga siswa-siswanya tadi sih kebetulan saya datang ke sana lagi pada belajar tekun nah sekarang kita gali nih dengan teman saya ini seorang kepala sekolah SD ITB betul halim namanya Pak Ahmad muafi LC kita kenalan dulu oke ya assalamualaikum pak waalaikumsalam wabarakatuh alhamdulillah kita bisa ketemu pak mad ya sudah lama kita tidak ketemu nah sahabat ini kosmo pak mad ini adalah salah satu teman lama makanya juga kebetulan sekarang ini sudah memimpin betul halim kira-kira berapa lama pak sejak 2013 2013 wow lumayan ya 2013 sekitar 7 tahunan ya 6 tahunan ya 6 tahunan oh gitu kalau misalkan ini pak mad nih SD betul halim ini berdirinya dari SD betul halim ya pertama berdiri tahun 2005 2005 sepatnya tanggal 1 Januari 1 Januari 2005 ya oke terus itu ya sekarang adalah kita bisa meluluskan yang ke-11 yang ke-11 berarti lumayan juga cukup lama ya betul halim ini berdiri gitu pak amat sendiri kalau misalkan di sini nih pelajaran-pelajaran apa yang khusus atau diunggulkan gitu apa sih pendidikannya yang diunggulkan di bayi tul halim ini kami memiliki sebuah kurikulum yaitu kurikulum berasal sekolah kami sebut dengan istilah kurikulum berbasis ukuran kurikulum kurikulum ini kami kembangkan dalam langkah untuk memberikan pembekalan yaitu kepada seluruh peserta SD yang itu akan telah menjadi anak-anak yang baik anak-anak yang berjiwa kurani dan juga memiliki karakter islami itu ya salah satunya adalah itu unggulannya agar kami memiliki target hafalan lima juz itu untuk untuk nanti setiap alumni lulusan dari SD betul halim mereka memiliki hafalan lima juz hafalan lima juz untuk nanti setelah keluar dari sini atau setelah lulus setelah lulus dari sini selama 6 tahun belajar di lulus kami mengharapkan mereka memiliki hafalan lima juz nah sahabat dari kosmol jadi kalau misalkan belajar di sini lulusannya itu harus hafal lima juz dan itu dijamin insya Allah dengan pengajar pengajar yang profesional di sini itu insya Allah tercapai lima juz itu ya untuk mempersiapkan hal ini sebelah mengajarkan pelatihan ataupun dikelahi oh gitu ya mereka memberikan pembekalan kepada guru ya agar mampu memberikan pelayanan yang lima sehingga terkelima juz ini mudah-mudahan dapatkan bersama-sama amin bahkan selain memiliki hafal lima juz kami juga memiliki harapan bahwa seluruh alumni SD dan alim memiliki kesadaran untuk melaksanakan sholat lima waktu tanpa disuruh-suruh itu yang penting karena seringkali anak-anak sekarang itu kalau tidak disuruh tidak sholat oh gitu harus dikebrak dulu ya karena itu dengan pembekalan dan pembinaan selama ini mudah-mudahan mereka memiliki kesadaran tanpa disuruh pun memiliki kesadaran untuk melaksanakan sholat lima waktu itu sebenarnya penting karakter dari dalam jiwa dirinya sendiri punya kesadaran kalau seperti itu dan faktor penting adalah guru guru harus bisa memberikan teladan yang baik sehingga anak-anak itu bisa mencontoh perilaku dari guru-guru SD setuju itu setuju karena kalau kita ngobrol soal guru gitu kan guru itu adalah digugu dan ditiru gitu kan digugu dan ditiru jadi apapun yang dilakukan oleh seorang guru akan dicotoh sama anak muridnya jadi sekarang ini gitu kan guru itu harus memberikan contoh yang baik nah ngomong-ngomong soal guru nih Pak Ahmad dari awal pada saat kita penerimaan guru maka ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh ibu-ibu yang pertama dia harus memiliki lulusan S1 S1 yang pertama ya yang kedua memiliki akhlak yang baik dan juga bertanggung jawab dan siap bekerja bersama mati dan yang paling penting adalah niat niat dari awal itu memang untuk memberikan pendidikan memiliki jiwa seperti guru karena Pak Dedy guru itu ada tiga tiga macam apa tuh Pak guru nyasar guru bayar dan guru sadar guru sadar tapi kebanyakan gurunya guru bayar tidak ada disini tidak ada disini yang di tempat lain banyak kalau tempat lain gak tahu disini gak ada saya yakin kalau Pak Ahmad yang pimpin itu gak ada terus gimana lagi pak guru-gurunya itu masih tetap memang harus kriterianya itu terpenuhi setelah mereka masuk dan dinyatakan sebagai guru lalu setiap hari Rabu kita mengatakan upgrade untuk menambah SDM guru tersebut profesionalisme guru dalam mengajar dan Alhamdulillah ini sudah dua tahun kita laksanakan akan setiap hari Rabu setelah siswa pulang guru-guru kemudian melaksanakan upgrading dengan berbagai macam materi yang dibutuhkan oleh guru itu sendiri jadi bagus betul jadi kalau misalnya seperti itu guru-guru juga tidak hanya untuk mengajar tapi tetap juga belajar betul belajar untuk siapa sih saya dan tingkatkanlah ilmu saya ilmu saya itu bukan ilmu yang untuk mengajar juga tetapi ilmu dalam arti bagaimana saya menguasai anak-anak dan mendidik anak-anak yang ada di sini betul jadi dalam kegiatan upgrading itu kita mengundang para praktisi para pakar yang memang sangat ahli di dalam bidangnya khususnya dalam bidang keguruan karena kita masih dalam proses belajar karena itu kita masih membutuhkan banyak guru karena membimbing agar benar-benar guru kita itu menjadi guru yang profesional baik kalau misalkan di sini sudah gurunya profesional sudah apa namanya pembelajarannya bagus kemudian apa sih penunjang-penunjang yang lain seperti fasilitas yang ada di SDB Tuhan Halim ini untuk pembelajaran anak itu apa saja jadi fasilitas di sekolah SDB Tuhan Halim cukup bengkang kita memiliki perpustakaan perpustakaan koleksi buku lebih dari 5.000 buku lebih dari 1.000 judul buku lalu kemudian ada laboratorium komputer lalu kemudian ada ruang media dan juga ada musola musola ini salah satu salah satu untuk menunjang kegiatan yang kaitannya dengan sholat kaitannya dengan membaca Alpura dan lain sebagainya terus kalau misalkan ini apa ada kegiatan-kegiatannya khusus kalau misalkan di Baitul Halim ini yang memang apa program-program khusus untuk di Baitul Halim ini setiap hari Jumat kita menyenangkan kegiatan istagolikuler dalam langkah untuk meningkatkan minat dan bangkat jesua setidaknya ada enam jenis school yang kita selalu enam jenis schoolnya oke apa itu pak science club science club oke kemudian ada jurnalis jurnalis English club English club kemudian futsal futsal kemudian MNR atau jari matika MNR atau jari matika oke terus kalau panahan ada di sini panahan itu kegiatan hanya pada saat jam olahraga kita memiliki fasilitas peramuka tetapi ini diadakan pada saat jam olahraga jam olahraga oke nanti satu lagi kali aktual dari saya stand up comedy boleh anak-anak anak-anak siswa SD udah stand up comedy gimana gimana seru seru dong prosesnya awal itu kita memberikan selebaran surat edaran kepada orang tua dan juga anak silahkan memilih kalau memang nanti dalam depan pemilih atau pemindahan comedy ini bagus tidak ada selahnya kemudian kita buka di sini oke oke sekarang mengenai kegiatan ekstrakulikuler ya gitu kan sekarang apa sih prestasi Betul Halim dulu pernah pernah dapat apa apa nih yang saya tanya ini nih penting juga buat orang-orang luar bahwa apa sih Betul Halim prestasinya nah coba pak saya tujuh karena saya punya foto ini ini foto saya sendiri Alhamdulillah pada bulan Mei kemarin bulan Mei kemarin ya saya menjuarai juara dua lomba kepala sekolah berprestasi tingkat kabupaten Alhamdulillah selamat dong kalau gitu selamat ya pak Ahmad ternyata seorang pak Ahmad juga berprestasi sendiri insya Allah mendular ke anak muridnya anak didiknya kemudian banyak sekali berprestasi baik lomba-lomba yang diadakan sekolah maupun di luar sekolah dengan berbagai macam tingkatan tingkat kecamatan kabupaten bahkan ada sampai tingkat nasi oh gitu jadi gak akan ragu dong orang-orang kalau misalkan untuk apa untuk menyekolahkan di sini ya betul karena salah satu pilihan yang tepat untuk orang tua adalah bagaimana sekolah itu bermutu nah ini salah satunya sudah sudah kelihatan bahwa baikul halim itu udah kelihatan bermutu dari programnya dari fasilitasnya dari guru-gurunya semua sudah tidak ada masalah lagi tinggal titipin saja di sini untuk sekolah di SD Betul Halim ini nah sekarang kita mungkin ini obrolannya karena singkat waktu yang terakhir mungkin harapan-harapan buat anak-anak di Indonesia khususnya untuk anak-anak SD Betul Halim harapannya untuk menjadi anak yang bagaimana nanti ke depan baik kami memiliki harapan khususnya untuk seluruh alumni ya SD Betul Halim itu mereka memiliki tauladan yang baik punggung dalam segala bidang dan juga memberikan kemanfaatan baik untuk dirinya maupun lingkungan saya teringat dengan sabda bagi Nabi Muhammad s.a.w. khairun nasi anfa'un minas baik-baik manusia itu adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain betul-betul oleh karena itu dengan pendidikan islami dengan pendidikan Qur'ani kami sangat berharap telah lulusan SD Betul Halim dan juga seluruh pelajar Indonesia memiliki moral memiliki alat yang baik sehingga Indonesia ini akan menjadi negara yang kaljadun teyibatun warukun wuk setuju saya Pak Ahmad Pak Ahmad karena berhubung waktu nih kita ya berhubung waktu obrolan kita hanya sebentar terima kasih semoga SD IT Betul Halim ini akan maju amin dan orang tuanya tidak segan-segan untuk menitipkan ke SD Betul Halim sekolah di sini terima kasih banyak Pak Ahmad terima kasih oke sahabat Dedi Cosmo semuanya terima kasih telah menonton acara ngobras ngobrol asik Dedi Cosmo baru saja kita sudah mengetahui SD Betul Halim kemudian mengambah wawasan untuk kita apalagi orang-orang yang ada di sekitar Bekasi khususnya di daerah Tambun atau juga daerah-daerah sekitarnya bisa silakan saja kalau misalkan mau melihat Bu SD IT Betul Halim atau mau menitipkan silakan datang ke Jalan Karya Logam disitu sudah tahu kalau tidak ada pelang-pelangnya SD IT Betul Halim terima kasih semoga ini bermanfaat buat Anda semua tolong kalau bermata di-share dan tolong yang belum subscribe di-subscribe tolong yang belum like like juga dan komen komennya boleh yang soal pendidikan kita baik Tuh Halim nanti kita salurkan lagi untuk dijawab terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati